Tapi kayaknya dosa yang aku akuin, gak bisa di maafin. Cinta sama orang, tapi udah punya itu. Cinta yang agusnya aku gak cinta sama orang. Gue mendingan suami gue selingkuh. Karena kalau dia selingkuh, terus dia gak bangkrut, minimal gue bisa minta duit, terus gue belanja. Jadi gue gak lupa subiknya. Itu bener kan, Nis? Bener, itu bener. Itu bener. Ini bukan Uya, kan? Bukan. Yang jelas bukan gue juga, kan? Bukan Uya, tapi temen Uya. Deniz selingkuhan dari suami Ayu Dewi. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Kita bergosip-gosip riada hulu. Karena belakang ini banyak banget tiktok-tiktok bermunculan di beranda Let's Go. Nah, kabarnya Deniz ini adalah pelakor dari suami Ayu Dewi. Kayaknya dosa yang aku akuin, gak bisa di maafin. Apa yang gak buat? Cinta sama orang, tapi udah punya itu. Cinta yang agusnya aku gak cinta sama orang. Yang bukan punya saya. If you know that is wrong, ya lepasin. Ya udah, udah. Ya udah. Cincin yang aku tahu ada di mana? Di meja makan. Di rumah, kan? Yang ngurusin rumah siapa harusnya? Lah? Ya, tapi kan bukan berarti aku yang ngurusin juga, maksudnya? Ya, berarti kan? Kalau hilang di rumah berarti siapa yang harus? Yang ngurusin rumah harusnya siapa? Ya, gak berarti itu tandanya kamu copot. Cincinnya kenapa copot? Ya, di rumah. Aku lengkap, tidur aja aku lengkap. Aku unggang. Dia mengakui hal tersebut dalam podcastnya dan dipertegas oleh Dr. Richard Lee. Pelakor. Pelakor 4 tahun. Itu benar kan, Nis? Benar. Itu benar. Itu benar. Sumpah? Ya, gue gak pernah pernah bohong. Gue ada liat sih konten-konten lo sebelumnya. Ada, kan? Konten gue kesaksian. Gue pikir itu settingan. Gue mana pernah sih settingan? Kapan gue settingan? Itu lelaki orang? Lelaki orang. Ini bukan Uya, kan? Bukan. Yang jelas bukan gue juga, kan? Bukan Uya, tapi temen Uya. Orangnya. Temen Uya? Temen Uya. Temen Uya. Sorry, istrinya artis. Istrinya artis. Istrinya artis. Uyanya bukan artis. Dia pengusaha. Dia pengusaha. Bininya itu host. Host TV. Iya, tiap hari. Setiap hari ada di TV? Setiap hari ada di TV. Pertama pagi. Terus kita youtuber juga. Tiga apa? Lelaki tiga. Satu cewek. Yang paling gede. Terus yang dua cowok. Masih bayi. Tapi dia kayak? Iya, dia kayak. Jujur? Sih. Beda 7 tahun. Masih muda. Kalau misalkan. Lelaki beda 7 tahun? Iya, 7 tahun. Nah, kalau misalkan gue. Berarti seumur gue dong. Seumur gue. Iya, bukan Chinese. Bukan Chinese? Bukan. Keluarganya gue gak kaya. Atau segala macem. Tapi dia kerja sendiri. Lalu panggilan? Sayang lah. Emu gue sebut? Mau bayar berapa lho? Biasanya ke Bangkok. Dia yang ke Bangkok. Biasanya ke Bangkok. Biasanya ke Bangkok. Gue love sama saudaranya. Satu hal yang gak mungkin dia bisa maafin gue. Pertama, gue kirim bunga papan ke kantor ya. Duh kirim bunga papan? Iya. Ucapan? Mana janji manismu, Pak R? Nah, bagaimana tanggapan Ayu Dewi mengenai desa-desus kabar ini? Di sini ada petunjuk-petunjuk apakah suami dari Ayu Dewi adalah orang yang dimaksud oleh Dennis? Gak pake contek-contekan juga harusnya tanya aja lah ini. Oh iya. Ini biasa aja. Apa-apa? Pakan mirkanya misterius. Gak peduli bagaimana sih? Bukan gak peduli. Ya aku gak. Mau gimana? Ya, menikah lagi. Sebenernya mau gak? Kalau aku nikah. Maunya kamu tuh aku nikah lagi? Atau enggak? Menurut aku enggak? Menurut apa? Kamu stres-stres lagi coba? Udah ngelawat yang stres yang sedemikian berarti ini? Coba ngapain diulang lagi? Ya gak tau. Siapa tau orang lain gak susah kamu. Aduh. Aduh. Jangan bikirlah. Jangan ngarep luar sana ada. Enggak. Ayu Dewi pun pernah ditanya sama Boy. Apa yang dia lakukan jika suaminya selingkuh atau bangkrut? Dia memilih suaminya selingkuh. Lu mendingan suami lu bangkrut atau suaminya selingkuh? Gue mendingan suami gue selingkuh. Karena kalau dia selingkuh terus dia gak bangkrut, minimal gue bisa mengetahkan duit terus gue belanja. Jadi gue gak lupa sudiknya. Kalau dia bangkrut belum tentu dia gak selingkuh. Iya namanya cowok. Banyak netizen yang berspekulasi bahwa sifat cuek dari suami Ayu Dewi bukan karena dia cuek. Tapi melainkan karena ada hati yang dijaga. Apakah kamu paling merkesal yang pernah kamu terima dariku? Kalau dari kamu cincin nikah. Yang kamu hilangin. Aku gak hilangin. Gak hilangin gimana orang gak ada? Gak hilangin. Itu kan kamu yang salah. Cincin yang lu tahu ada dimana? Di meja makan. Di rumah kan? Yang ngurusin rumah siapa harusnya? Tapi kan bukan berarti aku yang ngurusin juga. Iya berarti kan. Kalau hilang di rumah berarti siapa yang harus? Yang ngurusin rumah harus siapa? Iya gak berarti itu tandanya kamu copot cincin yang kenapa yang copot. Aku lengkap, tidur aja aku lengkap. Aku enggak. Benarga banget ya karena kan aku belum pernah punya itu. Jadi kadoanya apa yang paling merkesan? Ya itu cincin nikah. Bener ya? Kenapa? Karena kan itu kayak satu simbol gitu ikatan cinta antara kita. Terus udah gitu waktu cincin itu dipasangnya itu kan banyak malaikat turun mendoakan di pernikahan yang suci itu. Di akad nikah yang sakral itu banyak orang yang doain. Pernyataan-pernyataan Deni sangat mirip untuk dikaitkan dengan suami dari Ayu Dewi. Dari umur sampai anak-anak yang dimiliki. Bukan. Yang jelas bukan gue juga kan? Bukan Uya tapi temen Uya orangnya. Sorry istrinya artis. Istrinya artis. Istrinya artis. Ianya bukan artis. Dia pengusaha. Dia pengusaha. Bininya itu host. Host TV. Host TV. Iya tiap hari. Setiap hari ada di TV? Berarti terkenal dong kalau setiap hari ada di TV. Pertama pagi. Tiga apa? Karena ke tiga. Satu cewek. Yang paling gede terus yang dua cowok. Oke. Masih bayi gitu. Tapi udah 7 tahun masih muda. Kalau misalkan. Lalu beda 7 tahun? 7 tahun. Nah kalau misalkan gue. Berarti seumur gue dong. Bukan elu. Iya seumur gue. Bukan Chinese. Bukan Chinese. Keluarganya gue gak kaya apa segala macem. Tapi dia kerja sendiri. Sayang lah sama nama. Satu hal yang gak mungkin dia bisa maafin gue. Pertama gue kirim bunga papan ke kantor ya. Duh kirim bunga papan. Iya. Ucapan? Mana janji manismu Pak R? Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Biar dosa menjadinya. Tapi di maafin atau gak kalau diselingkuhin? Ternyata. Contoh. Upeti apa? Lihat abis bikin salah bayain lah usahanya apa. Cuma minta maaf doang. Upeti. Upeti. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Tapi itu salah. Harusnya dicintai. Mencintai itu capek kayak aku sekarang. Lu anak atau suami? Anak. Ini suruh milih ya? Anak. Karena? Karena barang aja. Korek aja abis diambil orang. Apalagi suami. Iya kan? Katanya deh. Nih ya pasangan itu dua. Kalau gak diambil itu kan? Ambil temen gitu kata dia. Nah pada akhirnya mereka pasti ada. Ya kan? Kalau kan-anak minimal kan. Insya Allah makin cekcil. Makin gede, makin gede. Terus ntar didoain kita. Tapi kan biasanya kan anak-anak tuh umur 20, 21, 23. Dia akan punya kehidupan baru sendiri. Enggak, kalau anak bisa diposisipin. Kalau suami kan udah gak bisa nih ya. Kalau anak-anak masih kayaknya dia apa? Aku masih berdosa. Dumpa gota. Aku ngelengkapnya gitu. Dan aku terus mendidik mereka. Jadi aku terus sebelum anak-anak aku tidur. Tiga-tiganya aku doain palanya. Jadi mereka kreip-reip gitu. Aku doain minimal 10 kata kebaikan. Aku suka soh le. Aku suka soh le. Aku suka soh le. Aku sayang mau bini baby. Gitu. Suami gue pernah ngapain sih tuh? Sampai-sampai ya? Bina aja. Jadi insya Allah di bawah sedang mereka tuh kayak. Gitu. Ya wajib aja gitu ya. Memang umami aku tuh adalah kewajiban aku. Itu kayak serah-salah ya gitu. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Kasus yang tidak penting-penting banget. Dengan urusan rumah tangga orang. Tapi kita beritakan juga. Karena lewat melulu di beranda TikTok. Apakah beranda TikTok kalian juga banyak video-video dari Dennis dan juga Ayu Dewi? Apakah benar selingkuhan dari Dennis adalah suami Ayu Dewi? Komen saja di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Misteri Maknasih Hai, desin sedikit-sedikit Nah, pemilik ini Tapi, sopan Terima kasih sudah menonton.